Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini merupakan video ke-13 materi termodinamika Nah, pada kesempatan kali ini untuk mata kuliah termodinamika kita akan mempelajari mengenai hukum ketiga termodinamika Nah, sebelumnya kita review kembali mengenai hukum-hukum termodinamika yang sudah dipelajari pada materi sebelumnya Nah, yang pertama ada yang namanya hukum ke-0 termodinamika Nah, ini membicarakan mengenai kesetimbangan thermal Nah, kita ingat kembali kalau ada benda A misalnya kontak dengan benda B berada dalam suatu sistem yang sama kemudian kontak dengan benda yang C yang awalnya suhunya berbeda karena terjadi kontak maka pada suatu waktu akan terjadi kesetimbangan thermal Kemudian hukum 1 termodinamika Nah, ini berkaitan dengan konservasi energi ya di mana di sini perubahan energi dalam dinyatakan sebagai perubahan panas dikurangi dengan perubahan usaha atau kerjanya Lalu berikutnya ada hukum kedua termodinamika yaitu berkaitan dengan entropi atau ukuran ketidakteraturan Ini suatu bentuk usaha dinyatakan sebagai hasil kali tekanan dengan perubahan volume dan ini bentuk kalor kaitannya dengan suhu dan perubahan entropinya Nah, sekarang untuk hukum ketiga termodinamika ini ini berkaitan dengan kondisi pada 0 mutlak 0 mutlak atau suhu 0 mutlak itu sama dengan suhu 0 Kelvin atau sama dengan minus 273 derajat Celcius Nah, di sini ini hanya lebihnya ya ini dalam dua angka di belakang koma kita biasanya menggunakan langsung minus 273 untuk skala Celciusnya Nah, kita tahu bahwa yang namanya suhu atau temperatur itu bisa saja sangat panas atau sebaliknya bisa saja sangat dingin Jadi, di sini ya tidak terbatas ya karena suhu ini menyatakan suatu ukuran panas atau dinginnya dari suatu benda Nah, kaitannya dengan suhu di sini dapat menyatakan suatu ukuran energi panas dalam hal ini adalah bentuk energi kinetik untuk sistem Kalau kita perhatikan ilustrasi gambar di sini Nah, di sini ada tiga gambar yang hampir sama tetapi kalau kita perhatikan di sini gerakan partikelnya dari kiri ke kanan itu semakin cepat ya, semakin bebas Nah, ini kenapa? Sebetulnya kaitannya dengan suhu seperti yang terukur pada termometer ini Untuk gambar yang pertama di sini terbaca 5 derajat Celcius berikutnya yang tengah ini 20 derajat Celcius dan yang terakhir ini 40 derajat Celcius Artinya, dengan adanya perbedaan suhu yang semakin meningkat ya, di sini suhu meningkat maka gerakannya semakin cepat Nah, gerakan semakin cepat ini berkaitan dengan energi kinetik Sehingga kesimpulannya suhu meningkat, energi kinetik juga akan meningkat Tentu saja berlaku sebaliknya Kalau suhunya menurun maka energi kinetik juga akan menurun Nah, jika suhu ini menyatakan ukuran energi kinetik ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya Maka, pada saat energi kinetiknya 0 Nah, berarti suhunya juga 0 Nah, kondisi inilah yaitu kondisi 0 mutlak atau disebut juga absolute zero Ini artinya suhu 0 mutlak atau tadi 0 Kelvin yaitu kondisi pada saat energi kinetiknya juga 0 Nah, kalau di sini ada ilustrasi partikel pada suhu 0 Kelvin berarti ini kan tidak ada pergerakan jadi energi kinetiknya 0 J Nah, saat suhunya dinaikkan Nah, partikelnya lebih acak dari yang sebelumnya Di sini ada pergeseran partikel dari posisi awal ke akhir Nah, ini terjadi tentu saja pada suhu bukan 0 berarti ya harus lebih besar daripada 0 Begitu pula dengan energi kinetiknya Karena ini ada pergerakan maka energi kinetiknya akan lebih besar dari 0 J Nah, pada 0 mutlak ini semua materi akan berada pada fase padat ya Nah, diantaranya untuk wujud atau fase padat yaitu kristal Ya, ini salah satunya kristal Nah, untuk kristal ini kalau kembali lagi pada saat 0 mutlak maka entropinya juga 0 Kalau entropinya 0 berarti kristal tersebut ya teratur Kalau kita lihat di sini hubungan antara entropi dengan suhu untuk 3 fase Z ya padat cair dan gas Nah, dari grafik yang muncul di sini saat suhunya naik ini ya bertambah entropi juga naik kalau ini pada saat melting mencair kemudian berikutnya suhu naik entropi naik lagi ini pada saat mendidih dari cair menjadi gas dan seterusnya ini suhu masih naik entropi masih naik juga Jadi, intinya suhu sebanding dengan entropi dan pada saat suhunya 0 Nah, 0 mutlak di sini 0 Kelvin maka entropinya juga 0 Sehingga entropi kristal murni pada suhu 0 mutlak adalah 0 Nah, ada apa saja sih pada suhu 0 mutlak ini atau pada saat 0 Kelvin yaitu tidak terjadi pergeseran atom atom berada pada posisi asalnya ya jadi di sini lebih kaku tidak bebas bergerak kemudian yang keduanya tidak ada kekacauan thermal ya sekalipun dia misalnya mampu bergetar tetapi tidak terjadi kekacauan thermal dia tetap pada posisinya yaitu seperti karakter kristal atau disat padat kemudian yang ketiga struktur kristalinya dianggap sempurna nah di sini yang jadi masalahnya apakah mungkin untuk membuat suhu 0 mutlak ini kalau kita melihat kenyataan baik secara mikro ataupun secara makro semakin akhir kondisinya itu dibandingkan dengan awal ketidak teraturan semakin meningkat kalau di sini ada ilustrasi partikel yang awalnya teratur ini mempunyai keteraturan tinggi berarti entropinya rendah sementara untuk gambar sebelahnya ini nah ini partikelnya menjadi lebih acak dari yang sebelumnya berarti ini keteraturannya rendah nah ini terjadi pada entropi yang tinggi nah ini kondisi kenyataannya ya sehingga faktanya bahwa entropi universal itu akan selalu meningkat kalau entropinya selalu meningkat sehingga lebih sulit untuk membuat suhu nol mutlak jadi kesimpulannya terkait hukum ketiga termodinamika ini yang pertama bahwa hukum ketiga termodinamika tersebut berkaitan dengan suhu mutlak lalu yang keduanya pada suatu sistem ketika mencapai suhu nol mutlak maka semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum kesimpulan ketiganya entropi benda berstruktur kristal sempurna pada suhu nol mutlak yaitu nilainya nol oke itu kira-kira untuk hukum ketiga termodinamika baik sekarang kita coba contoh soalnya untuk contoh pertama pada suhu berapakah yang dimaksud dengan nol mutlak ini mudah disediakan juga pilihan jawabannya ingat jangan tertukar coba bisa ditebak dulu yang mana langsung oke iya nah cek pembahasannya ya ini ingat nol mutlak atau disebut dengan absolute zero yaitu suhu nol kelvin nol kelvin disini ada a b c ya nah nol kelvin kita nyatakan dalam derajat celsius kita ingat suhu dalam kelvin itu sama dengan suhu dalam derajat celsius ditambah 273 sehingga kalau suhunya mau dalam derajat celsius yang asalnya dari nol kelvin berarti nol dikurangi 273 maka menjadi minus 273 derajat celsius sehingga jawabannya yang paling benar yaitu pilihan yang c oke bisa dipahami baik berikutnya masuk ke contoh kedua nah pertanyaannya yaitu berapakah besar entropi kristal ideal pada nol mutlak menurut hukum ketiga termodinamika jadi yang dicari adalah entropi dari kristal ideal terdapat pilihan jawabannya juga baik kita lihat langsung pembahasannya disini dari hukum tiga termodinamika ada pernyataan bahwa entropi kristal murni pada suhu nol mutlak adalah nol sudah otomatis terjawab ya jadi saat suhu nol kelvin maka entropinya juga bernilai nol sehingga jawabannya untuk contoh dua ini yaitu pilihan D bagaimana bisa dipahami oke lanjut contoh ketiga nah lengkapi bagian yang kosong disini melengkapi ya untuk ya mengecek lagi pemahaman kita nah disini pertanyaannya pada nol mutlak semua materi akan berada pada fase bagaimana dan semua partikel akan mempunyai energi kinetik sebesar berapa bisa dijawab dulu oke kalau sudah cocokan nah ternyata materi itu semuanya akan berada pada fase padat yang awalnya padat jadi padat tetap yang awalnya cair ataupun awalnya gas pada nol mutlak itu akan menjadi padat nah lalu untuk isian yang keduanya semua partikel akan mempunyai energi kinetik sebesar berapa ya betul nol ya terus disini ada pertanyaan lagi nol mutlak dalam skala temperatur sama dengan nol nol mutlak itu sama dengan nol kelvin bukan nol celsius kalau celsius kan minus 273 oke itu untuk contoh tiganya benar semua ya dari tiga contoh yang tadi kemudian sekarang contoh empatnya untuk contoh empat pertanyaannya apakah memungkinkan untuk mendinginkan cairan pada suhu nol kelvin jelaskan kalau mungkin kenapa alasannya kalau tidak mungkin juga kenapa nah disini dikasih clue bahwa suhu nol kelvin itu kan sama dengan minus 273 derajat celsius kita cek pembahasan ya berdasarkan kenyataan bahwa entropi ini merupakan kuantitas yang menyatakan ukuran derajat ketidak teraturan kemudian besarnya entropi sebanding dengan suhu yang ketiga entropi tidak dapat bernilai negatif nah berdasarkan kenyataan kenyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin untuk mendinginkan cairan pada suhu nol kelvin ya jelas ya jadi jawabannya tidak mungkin alasannya ya karena ketiga ini oke kalau sudah cukup jelas masih ada satu contoh lagi yaitu contoh 5 nah pada nol mutlak pergerakan molekul gas berhenti menjadi bisa dijawab oke sebelum jawab kita lihat pembahasannya nah kaitannya dengan pergerakan molekul berarti kaitannya dengan energi kinetik energi kinetik yang berhubungan dengan suhu dinyatakan sebagai setengah kt e nya ini energi k nya konstanta botzman t nya ini temperatur atau suhunya sehingga nih jika t nya nol kelvin otomatis energinya juga nol karena ini energi sebanding dengan suhu sehingga untuk pertanyaan di atas ini kalau pergerakan molekul gas berhenti nah berhentinya itu akan menjadi berapa karena energinya nol yang berhenti menjadi nol benar ya berikut adalah latihan soal untuk lebih memahami materi yang sudah saya paparkan soal yang pertama pada kisaran suhu nol mutlak berapakah nilai cp dikurangi cv disini disediakan pilihan jawabannya ya silahkan dicoba dulu dan mana yang sesuai kemudian nomor duanya perhatikan pernyataan pernyataan berikut disini ada empat pernyataan yang pertama dapat tercapai secara spontan tidak dapat tercapai secara spontan tidak mungkin mencapai suhu nol mutlak dapat mencapai suhu nol mutlak nah manakah pernyataan di atas ini yang benar terkait dengan hukum ketiga termodinamika disini pilihannya sudah disediakan ya dan nanti boleh diberi penjelasan selanjutnya nomor tiga pada suhu nol mutlak energi molekul bernilai nol atau maksimum atau minimum atau tidak ada pernyataan yang benar pilih jawaban yang paling tepat dan berikan penjelasannya selanjutnya nomor empatnya manakah di bawah ini yang bukan merupakan skala suhu nol mutlak apakah celsius rankin kelvin atau tidak ada yang benar dan satu lagi nomor lima ini terakhir pernyataannya pada nol mutlak energi molekul minimum alasan pada nol mutlak suhu tidak berubah dari pernyataan dan alasan ini apakah pernyataan dan alasan benar serta saling berhubungan atau hanya benar saja tetapi tidak sering berhubungan atau pernyataan benar tetapi alasan salah atau yang D pernyataan dan alasan salah silahkan dicoba dulu dari lima latihan yang tersedia nanti kita bahas sama-sama di LMS ataupun di grup oke untuk pertemuan hari ini saya cukupkan terima kasih yang sudah menyimak selamat belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.